Halo, balik lagi di Whatsapp, wadah informasi soal musik, entertainment, dan pop culture kali ini bareng gue Bagas. Nah, kalau yang kemarin-kemarin kita ngomongin banyak soal musik dan segala macem ya, nah sekarang ini kita balik lagi untuk bicarain non-fungible token atau NFT yang belakangan ramai diperbincangkan di masyarakat. Nah, lo kan pasti tentu sering banget denger yang namanya NFT nih, atau non-fungible token. Apalagi karena hits-nya cowok yang namanya Gozali belakangan ini tuh, yang kabarnya tuh dia mendapat keuntungan sekitar 1,5 miliar rupiah dari menjual foto selfie-nya di NFT melalui platform OpenSea. Nah, tentunya lo jadi pada penasaran kan, maksudnya kok bisa orang tiba-tiba mendadak kaya gitu dengan menjual foto selfie-nya di barang yang bernama NFT ini. Nah, jadinya sekarang gue pengen ngasih tau latar belakang NFT itu sebenarnya kayak gimana. Nah, sebenarnya NFT itu udah available di blockchain sejak 2014 lalu nih. Tapi jadi meledak di tahun 2021 kemarin karena bosnya Twitter alias Jack Dorsey menjual tweet pertama dia sebagai sebuah aset NFT. Dan laku di harga Rp41,47 miliar dalam bentuk NFT nih. Nah, coba bayangin kalau tweet lo tuh yang dijual dan laku, kira-kira udah berapa banyak deh duit di ATM sekarang? So, hari ini kita bakal bahas latar belakang soal NFT nih. Karena sejak saat itulah NFT itu jadi populer. Dan dalam kurumat setahun, NFT ini bakal terjual hingga senilai triliunan rupiah. Dan setau gue, kalau selebritas lokal kayak Chef Arnold, itu tuh juga yang terkenal jualan NFT nih guys. Nah, sekarang nih kita bakal ngomongin soal Gozali Everyday, yaitu salah satu orang yang berhasil banget di ngejual NFT-nya. Nah, ternyata dia awalnya cuma jual selfie-nya dengan harga mata uang crypto Ethereum sebesar 0,01 ETH atau setara Rp45.000 per foto. Tapi sekarang harga NFT Gozali Everyday tersebut udah tembus di 933 selfie dan menghasilkan keuntungan sekitar 0,3 ETH atau sekitar Rp14.000.000 per foto. Ternyata gampang ya, tapi nggak juga sih ternyata ya. Soalnya proses penontonan harga itu dipengaruhi beberapa faktor. Dan gimana caranya biar bisa laku? Nah, kini hype pengen ngasih tau lo cara biar NFT lo tuh bisa laku dan nggak kayak yang belakangan tadi berita tuh. Yang orang tiba-tiba ngejual foto selfie dan ngemenuhin OpenSea itu dengan foto selfie mereka gitu. Nah, ini tips yang pertama nih. Pertama adalah pertama bergabung di komunitas NFT. Gozali ngaku selfie-nya ini bisa laku karena dirinya dapat bantuan promosi dari komunitas NFT di Indonesia. Makanya selfie-nya dia tuh dapet banyak perhatian karena adanya promosi itu. Apalagi jika hubungan lo baik dengan komunitas. Dengan aktif lo di komunitas, kemungkinan lo populer di sana juga jadi lebih tinggi. Dan hal ini bisa naikin harga dari karya lo. Jadi kuncinya sebenernya tuh nongkrong sih kayaknya. Untuk biar lo kedap NFT lo tuh bisa dikenal gitu. Nah, itu tips yang pertama. Terus sekarang yang kedua adalah jangan langsung jual di harga tinggi. Nah, buat lo semua tuh yang udah kayak pengen banget supaya NFT lo tuh langsung dapet harganya langsung legit gitu. Itu meledak gitu ya. Itu sebenernya gak bisa gitu juga sih kayaknya. Karena pertama mungkin lo coba cek harga awal dari NFT yang serupa atau yang ada sebelumnya. Dan jangan terlalu jauh bedanya. Karena menurut perlitian dari alam Turing Institute, ada pola diagram yang ngegambarin bahwa ketika lo matok harga NFT lo dengan tinggi di awal, maka harga NFT untuk menjualan metik-kutip bisa jadi cukup bakalan rendah. Kemudian, tip ketiga, buat NFT yang punya ciri khas. Lo tentu pada tau NFT ini sebenernya, jadinya karena visual juga termasuk hal yang kusial, apalagi harga NFT yang mahal biasanya mengandung gambar dengan kualitas tinggi, sehingga cocok untuk di koleksi. Dan semakin lo punya karya yang menunjukkan ciri khas dan jarang ada di market, semakin mudah juga karya lo dikenal sama banyak orang. Dan ini bisa membuka peluang buat karya lo mencapai harga yang lebih tinggi di sana. Nah, Gozali sendiri sebenernya kan nggak cuma sekedar foto selfie, doanya juga effort menghasilkan foto itu selama 5 tahun, dan ciri khas seperti ini yang nggak ditemukan pada NFT lain di situs OpenSea. Nah, jadi itu juga mungkin yang bikin. Karena dia walau mencuma selfie doang, nernyata bisa diminati banyak orang gitu. Terus, tips keempat, sesuaikan dengan tren harga mata uang kripto. Biasanya ketika harga mata uang kripto sedang tinggi, artinya orang-orang menginvestasikannya lewat NFT. Namun, jika harga mata uang kripto lagi turun, artinya peminat NFT juga lagi turun. Jadi, kalau mau jualan NFT, jangan lupa cek mata uang kripto nilainya diberapa ya. Tips kelima, cobanya dulu. Mungkin kelihatannya pusing, tapi masih bisa dimengerti kok. Lo tinggal daftar ke situs OpenSea, download extension yang namanya Metamask, Create Wallet, dan setelah itu daftar deh. Nah, setelah mendengar serba-serbi tips ini, gue harap lo termotivasi untuk mencoba ya. Karena NFT sesungguhnya bisa jadi angin segar nih buat lo yang anaknya visual banget. Karena lo punya kesempatan untuk menjual dan menjigitalisasi karya lo. Nah, supaya makin paham, ini gue kasih tau keuntungan dari jualan NFT yang turns out juga termahal. Terkaya nomor satu saat ini ada The Merch. Jadi The Merch ini dibuat oleh seorang seni manijital bernama Pupak. Karena The Merch ini, PAK berhasil menjual NFT termahal sepanjang 2021. Bahkan di geng NFT, PAK bisa dibilang pentolannya karena menjual karya seni yang ikonik. The Merch sendiri tuh udah berhasil terjual 91,8 juta dolar AS atau kalau di lupiahnya tuh sekitar 1,31 triliun rupiah. Wah, gila banget ya. Gimana guys? Kalian udah mulai tergiur dan pengen jualan NFT juga? Kalian juga gak perlu khawatir bakal dipelagiasi karena setiap aset dari NFT milik token kepemilikan lewat kode identitas yang unik. Jadi gak bisa asal save gambarnya sembarangan. Oke, itu aja obrolan WhatsApp kita hari ini. Kalau lo punya pendapat lain soal NFT, boleh banget komen di bawah. Dan kalau lo merasa capful, boleh di-like dan share ke teman-teman yang menurut lo oke banget buat nyobain berkarya di sini. And jangan lupa subscribe buat konten terbaru hari selanjutnya. Dadah!